Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton Yang berbahagia Anak-anakku yang dirahmati Allah Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan afiat Dan tetap melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan lancar Hari ini sudah memasuki hari yang ke-19 Anak-anakku yang dirahmati Allah Pada pertemuan kali ini Puguru akan membahas tentang Nuzulul Quran Nuzulul Quran Secara bahasa adalah Turunnya Al-Quran Sedangkan Secara istilah Nuzulul Quran adalah Diturunkannya Al-Quran Secara sekaligus Dari lauful mahfud Ke baitul izah Langit dunia Pada laylatul qodat Lalu Al-Quran diturunkan Secara berangsur-angsur Dari baitul izah Kepada Rasulullah Salwa wali wa salam Selama 23 tahun Anak-anakku yang dirahmati Allah Yang berikutnya adalah Tapan Al-Quran itu diturunkan Pertama kali Al-Quran diturunkan Pada malam 17 Romantun Pada Nabi Muhammad Melalui Malaikat Jibril Ketika itu Nabi Muhammad Sedang berada Di dalam Gua Hiro Sedang berhowat Merenungkan diri Secara mendalam Tentang kehidupan ini Malaikat Jibril datang Menemui Nabi Muhammad Dan menyuruhnya Untuk Membaca Surat Al-Ala Ayat 1 Sampai dengan Ayat 5 Nabi Muhammad S.A.W Ketika itu beliau Disuruh Malaikat Jibril Untuk Ikro Ya Muhammad Tapi Nabi Muhammad Menjawab Bahwa beliau Tidak bisa Membacanya Sampai Sampai Tiga kali Anak-anak Malaikat Jibril Menyuruh Nabi Muhammad Untuk Membacanya Kemudian Akhirnya Malaikat Jibril Menuntun Nabi Muhammad Untuk Membacakan Surat Al-Ala Ayat 1 Ayat 1 Sampai dengan Ayat yang 5 Nah Anak-anak Itulah Al-Quran Yang pertama Kali Diturunkan Melalui Malaikat Jibril Yaitu Surat Al-Ala Ayat 1 Sampai Ayat yang Keringin Yang berikutnya Anak-anak Tentang Hikmah Diturunkannya Al-Quran Yang pertama Anak-anak Bahwa Al-Quran ini Turun Menunjukkan Kekuasaan Allah Bahwa Tidak ada Satupun Makhluk Yang mampu Menerima Al-Quran Bahkan Tidak mampu Menggambarkan Bentuk Firman Allah Yang kedua Menunjukkan Keagungan Al-Quran Karena Al-Quran Telah Memberitahukannya Kepada Semua Makhluk Sebelum Diterima Oleh Manusia Atas Dasar Ini Al-Quran Bersifat Dahulu Atau Awal Bukan Hal yang Baru Yang ketiga Menunjukkan Keutamaan Nabi Muhammad S.A.W. Sebagai Nabi Dan Rasul Menerima Al-Quran Yang berikutnya Adalah Tentang Kewajiban kita Terhadap Al-Quran Kewajiban kita Terhadap Al-Quran Ada Delapan Yang pertama Anak-anak Adalah Mengimani Al-Quran Bahwa Al-Quran Adalah Firman Allah Al-Quran Bukan Makhluk Al-Quran Adalah Kalam Allah Sebagaimana Ayat Al-Quran Yang ada Yang ada Di dalam Surat Al-Baqoro Ayat Empat Kita Sebagai Makhluknya Untuk Menjadikan Petunjuk Bagi kita Dalam Kehidupan Sehari-hari Yang kedua Kewajiban Kita Terhadap Al-Quran Adalah Membaca Atau Tilawah Al-Quran Al-Quran Adalah Kalamullah Yang Membacanya Merupakan Ibadah Atau Bernilai Pahala Para Sahabat Rasulullah S.A.W. Biasanya Menghatamkan Al-Quran Sebulan Sekali Tetapi Banyak Juga Yang Hatam Al-Quran Lebih Cepat Dari Itu Yang Ketiga Adalah Mentadaburi Al-Quran Yang Dimaksud Dengan Mentadaburi Al-Quran Adalah Merenungkan Al-Quran Sehingga Kita Mengetahui Maknanya Maksudnya Dan Mengambil Pelajaran Serta Petunjuk Dari Al-Quran Sebagaimana Diterangkan Di dalam Surah Muhammad Ayat 24 Yang Artinya Maka Apakah Mereka Tidak Memperhatikan Al-Quran Ataukah Hati Mereka Terkunci Anak 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 Kewajiban Yang Keempat Adalah Menghafalkan Al-Quran Al-Quran Yang Kita Baca Saat Sholat Yakni Surat Al-Fatihah Dan Surat Setelahnya Maka Hendaknya Kita Menghafal Al-Quran Sesuai Dengan Kemampuan Kita Idealnya Memang Kita Harus Hafal Sampai Dengan Tiga Kulcus Karena Anak Anak Di Dalam Surda Itu Akan Mendapatkan Kedudukan Yang Tinggi Bagi Orang Orang Yang Menghafal Al-Quran Lebih Banyak Kedudukan Para Penghuni Surga Nanti Akan Berbanding Dengan Hafalan Al-Quran Semakin Banyak Ia Menghafal Al-Quran Semakin Tinggi Kedudukannya Di Surga Yang Berikutnya Anak Yang Kelima Adalah Mengamalkan Al-Quran Apa Apa Yang Di Perintah Al-Quran Kita Lakukan Dan Apa Yang Dilarang Al-Quran Kita Tinggalkan Pendek Kata Kita Menjadikan Al-Quran Sebagai Petunjuk Hidup Kita Hal Ini Diterangkan Di Dalam Surat Al-Baqoro Ayat 2 Yang Berpunyi Zalikal Kitabu La Roi Bafi Mudalil Mutaqin Kitab Al-Quran Ini Tidak Ada Keraguan Padanya Petunjuk Bagi Mereka Yang Bertakwa Selanjutnya Anak Kewajiban Kita Terhadap Al-Quran Adalah Mendakwahkan Dan Mengajarkannya Mendakwahkan Dan Mengajarkan Al-Quran Adalah Mengajarkan Al-Quran Ini Menjadikan Kita Menjadi Manusia Terbaik Dalam Pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Dikatakan Di dalam Hadis Riwayat Buhuri Khairukum Manta'lam Al-Qur'ana Wa'alamah Sebaik-baik Kalian Adalah Orang Yang Mempelajari Al-Quran Dan Mengajarkannya Berikutnya Anak-anakku Yang ketujuh Adalah Memperjuangkan Dan Membelanya Kita Juga Berkewajiban Memperjuangkan Dan Membela Al-Quran Memperjuangkan Al-Quran Agar Nilai-nilai Al-Quran Tegak Dalam Kehidupan Dan Membela Jika Al-Quran Itu Dihina Atau Dinistakan Hal Ini Juga Diterangkan Di dalam Surat Al-Muzamil Ayat Yang ketujuh Yang artinya Hai Orang-orang Yang beriman Jika Kamu Menolong Agama Allah Nisaya Dia akan Menolongmu Dan Meneguhkan Kedudukanmu Yang terakhir Yang kedelapan Adalah Menerapkan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Tak Tak Cukup Mengamalkan Al-Quran Secara Pribadi Kita Perlu Juga Berupaya Menerapkan Al-Quran Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara Sebab Masuk Terjadinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terjadinya